Pernah ada orang Islam yang tanya pada saya, kami orang Islam sudah percaya bahwa Yesus ala Nabi, tapi mengapa kalian orang Kristen tidak mau percaya dan terima bahwa Muhammad ala Nabi? Dia mengatakan begini, sebetulnya kalau mau imbang, kalau orang Kristen dituntut mengakui kenabian Muhammad dalam pengertian finalitas risalah, finalitas pewahjuan, itu adalah Nabi Muhammad sebagai kata menabiyin, Nabi yang terakhir. Seharusnya orang Kristen mengakui dong, kami kan sudah mengakui Nabi Isa sebagai Nabi, kenapa orang tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi? Jadi kenabian dalam pandangan Yahudi dan Kristian di satu pihak itu berbeda dengan pandangan Islam di pihak lain. Jadi Yesus Kristus itu finalitas pewahjuan. Tidak bisa kita menghadirkan Nabi lain lagi, sama dengan Islam. Muhammad finalitas pewahjuan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Pendeta Esra Soru dan Doktor Bambang Nursena menjawab Saudara Muslim Islam percaya Yesus Nabi Kenapa Kristen tidak percaya Muhammad Nabi? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ulasan ini begitu penting dan berharga untuk kita mengerti dan pahami. Oleh karena itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menyaksikan, mendengarkan, dan memperhatikan sampai tuntas. Pertama-tama kita akan saksikan dulu pernyataan dari hambanya Pendeta Esra Soru berikut ini. Pernah ada orang Islam yang tanya pada saya kami orang Islam sudah percaya bahwa Yesus Nabi tapi mengapa kalian orang Kristen tidak mau percaya dan terima bahwa Muhammad Nabi? Saya bilang dua jawaban saya. Pertama adalah kalau kalian percaya Yesus itu Nabi itu memang cocok dengan ajaran kitab suci-mu tapi bagi kami tidak ada ajaran dalam kitab suci kami bahwa Muhammad adalah Nabi lalu mengapa kami harus percaya bahwa Muhammad Nabi? Kedua, kalau mau setara kamu mau supaya saya percaya sesuai dengan apa yang kamu percaya yaitu Muhammad adalah Nabi maukah kamu juga percaya seperti yang saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? kalau saya percaya Muhammad Nabi saya jadi Islam dong lalu kamu percaya Yesus Tuhan kamu jadi Kristen dong jadi saya jadi Islam kamu jadi Kristen enakan kamu dong kenapa? karena jaminan hidup gagalannya dalam Yesus nah kalau memang mau kita sama-sama beruntung ya jangan saya disuruh percaya Muhammad kamu percaya Yesus saja saya sudah percaya Yesus kamu juga sama-sama percaya Yesus selamat-selamat ayo, bagaimana? adil kan? baik Bapak Ibu Saudara tadi kita sudah menyimak mendengarkan dan memperhatikan pernyataan singkat dari hambanya Pendeta Estrasoro pada kesempatan ini saya juga rindu menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ulasan dan pernyataan menarik dan sangat penting dari hambanya Dr. Bambang Nursena oleh karena itu mari kita dengarkan ulasan beliau berikut ini saya pernah diskusi sama Profesor Mun Imsiri dia mengatakan begini sebetulnya kalau mau imbang kalau orang Kristen dituntut mengakui kenabian Muhammad dalam pengertian finalitas risalah finalitas pewahyuan itu adalah Nabi Muhammad sebagai kata menabihin Nabi yang terakhir seharusnya orang Kristen mengakui dong kami kan sudah mengakui Nabi Isa sebagai Nabi kenapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi kan itu ini persoalannya bukan persoalan take and give gitu ya persoalannya tidak semudah itu karena begini makna kenabian sendiri itu belum clear dalam Islam dan Kristen apa maknanya Nabi biasanya misalnya di alam Islam itu semua tokoh-tokoh mulai dari manusia pertama itu disebut Nabi Nabi Adam w.s Nabi Idris Nabi Hud Nabi Soleh Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Ismail kan gitu kan semua disebut Nabi dan Nabi itu juga adalah Rasul karena kalau definisi Islam itu Nabi itu adalah setiap orang yang menerima wahyu dari Allah tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat kalau Rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat jadi dengan kata lain seorang Rasul itu pasti Nabi tapi seorang Nabi belum tentu Rasul definisi ini kan definisi Islam Kristen tidak mengenal konsep penabian seperti itu Adam tidak pernah disebut Nabi Nuh tidak pernah disebut Nabi Lot tidak pernah disebut Nabi jadi kenabian dalam pandangan Yahudi dan Kristian di satu pihak itu berbeda dengan pandangan Islam di pihak lain memang Abraham disebut Nabi tetapi maknanya bukan kenabian dalam konteks yang dipahami secara menyeluruh Abraham Abraham lebih sering disebut sebagai bapak bangsa patriak bukan Nabi dalam pengertian seperti Nabi Samuel Nabi Joshua tidak seperti begitu juga Daud Daud disebut Nabi dalam makna yang tidak sama misalnya Nabi-Nabi besar Nabi-Nabi kecil tidak sama dengan itu itu masih memerlukan pembahasan tersendiri kemudian yang kedua soal finalitas pewahyuan Muhammad adalah kataman Nabi terakhir coba kita baca di Ibrani pasal 1 disini jelas sekali ini posisi teologis Kristen mengenai doktrin kenabian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 tolong yang mendapatkannya bisa dibaca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 Allah berfirman dengan perantaraan anaknya setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi-Nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta jadi ini jelas bahwa ini pandangan Kristen setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dengan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita bangsa Israel maksudnya konteknya ini melalui perantaraan Nabi-Nabi maka pada zaman akhir akhirit hayamim bahasa Ibraniya dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya jadi Yesus Kristus itu finalitas pewahyuan tidak bisa kita menghadirkan Nabi lain lagi sama dengan Islam Muhammad finalitas pewahyuan setelah Muhammad tidak ada Nabi lagi tapi kalau Nabi-Nabi sebelum Muhammad tidak jadi masalah asalkan semua visi teologisnya itu sama dengan yang dibawa oleh Muhammad itu saya kira tidak sulit justru gara-gara pemahaman yang memaksakan seperti ini maka lahirlah kesalahpahaman karena orang menilai kekristianan dari sudut pandang teologi Islam kita menghormati setiap agama karena itu ketika kita memahami Muhammad adalah Nabi bahkan kadang-kadang kita menyebut Nabi Muhammad itu bukan Nabi dalam konteks biblical prophet tapi Nabi dalam konteks Islam sendiri maka kalau saya katakan apakah saya mengakui Muhammad sebagai Nabi ya saya mengakui Muhammad sebagai Nabi 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 Islam bukan Nabi kita dan tidak ada istilah Nabi sekalipun dalam pemahaman yang dikembangkan oleh Islam tadi sekalipun itu dianggap sebagai kontinuitas pewahyuan tetapi bagi kita Yesus itu final ini bukan soal toleransi ini soal sikap teologis yang tidak bisa dipaksakan posisi teologis kita harus jelas kemudian pada ayat 2 ini akan dikatakan pada zaman yang terakhir ini pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya anak Allah itu artinya apa artinya firman yang menjadi manusia Yesus Yesus dalam iman kesehatan dipahami sebagai firman yang turun menjadi manusia makanya di pengakuan iman itu dikatakan yang terakhir yang terakhir yang terakhir itu di pengakuan iman Nikia Konstantinovel di dalam liturgi gereja-gereja ortodoks jadi yang telah turun dari surga yang turun bukan kitab yang turun itu adalah firman turun dari surga dan telah menjilma oleh kuasa kudus dan dari perawan Maria dan menjadi manusia jadi kalau posisi Islam itu firman turun menjadi kitab dan penerimanya adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir dalam iman kristian finalitas wahyu itu bukan firman yang turun menjadi kitab pinjil tapi firman yang menjadi manusia dan itu yang dikiaskan dengan anak Allah sekalibus harus ditegaskan Allah itu tidak beranak tidak ada orang yang seprimitif yang dituduhkan bahwa Allah itu pun anak maka bidannya siapa itu tidak ada tapi orang boleh-boleh saja berkomentar saya kira itu baik Bapak Ibu Saudara tadi kita sudah menyaksikan sekaligus mendengarkan baik itu ulasan atau pernyataan dari hambanya pendeta Esra Soro demikian juga dengan ulasan yang begitu indah berharga dan menarik dari hambanya dokter Bambang Nursena Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan saya pikir apa yang disampaikan oleh hambanya pendeta Esra Soro dan juga yang sudah dipaparkan oleh hambanya dokter Bambang Nursena sudah begitu eksplisit jelas dan terang menerang bagi kita semua apa yang menjadi alasan atau argumentasi yang sangat tepat kenapa orang-orang Kristen tidak percaya Muhammad sebagai Nabi Saudara dikasih Tuhan dalam sebuah kesempatan ketika dokter Bambang Nursena menjadi pembicara dalam forum dialog Islam Kristen beliau ditanyakan oleh pembicara Islam apakah Bapak percaya Nabi Muhammad Saudara dikasih Tuhan ketika pertanyaan itu diajukan kepada beliau tentunya sebagai salah seorang yang menggalakkan dialog agama-agama di Indonesia dokter Bambang Nursena tetap harus memiliki pendirian yang jelas dan tegas tetapi demi menghargai saudara-saudara kita yang beragama Islam beliau memberikan sebuah jawaban yang menurut saya begitu arif dan bijaksana sekaligus menunjukkan penghargaan dan penghormatan serta toleransi yang sangat baik beliau memberikan jawaban begini Bapak Ibu Saudara saya percaya bahwa Muhammad adalah Nabi tentunya Nabi dari saudara kita Islam saya pikir jawaban ini sangat arif dan bijaksana beliau juga melanjutkan kalau misalnya saya percaya kepada Muhammad sebagai Nabi maka tentu saya bukan lagi orang Kristen tetapi sudah beragama Islam saya pikir apa yang disampaikan oleh hambanya dokter Bambang Nur Sena ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh hambanya pendeta Esra So memang adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan pertanyaan yang muncul dari saudara-saudara kita Islam sekalipun saya tidak mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan semuanya mereka bertanya atau membuat pernyataan yang demikian kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah seorang Nabi bahkan Rasul utusan Tuhan kenapa saudara-saudara kita yang Kristen tidak percaya kepada Nabi yang kami percaya yaitu Nabi Muhammad ada pertanyaan demikian yang dilontarkan atau disampaikan oleh orang-orang tertentu dari saudara-saudara kita yang beragama Islam dan pertanyaan yang demikian pernah dalam sebuah momen kesempatan ditanyakan kepada hambanya pendeta Esra Saud maka beliau pun memberikan jawaban ada argumentasi yang disampaikan kenapa saudara-saudara kita yang beragama Islam percaya bahwa Yesus adalah Nabi atau Rasul atau Utusan karena memang hal itu dinyatakan di dalam kitab suci mereka yaitu Al-Quran beda dengan kami sebagai orang-orang Kristen terus terang dari kejadian sampai wahyu tidak ada satu kalipun disebutkan terkait dengan nama dari Nabi Muhammad Nabi yang sangat dimuliakan dan dihormati oleh saudara kita Islam jadi kalau saudara-saudara kita Islam mengakui mempercayai bahwa Yesus adalah Nabi utusan rasu bagi mereka oleh karena memang ada tertera di dalam kitab suci mereka dalam doktrin ajaran mereka bahwa Yesus memang Nabi utusan atau rasu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan sekali lagi saya tegaskan memang saya perlu memberikan konfirmasi bahwa di dalam seluruh Alkitab tidak pernah ada keterkaitan dengan Nabi Muhammad Nabi dari saudara-saudara kita Islam sekalipun ada oknum-oknum tertentu apakah itu dari apologet saudara kita Islam atau dari orang-orang yang tadinya Kristen atau Katolik beralih keyakinan kepada Islam meninggalkan Yesus yang seringkali menegaskan ada nubuatan tentang Muhammad di dalam Alkitab misalnya dari kitab ulangan dari kitab Kidung Agung kitab Yesaya bahkan ada juga dari Yohanes saya mau kasih tahu kalau kita memiliki penggalian atau eksplorasi Alkitab eksegesis yang benar dan bertanggung jawab maka sebenarnya adalah salah kapra tidak ada sangkut pautnya tidak ada keterkaitan dari apa yang seringkali diklaim bahwa di Alkitab ada nubuatan tentang datangnya Nabi Muhammad itu sama sekali tidak berdasar Bapak Ibu Sudara ini perlu untuk kita mengerti dan pahami bersama Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan seperti yang dikatakan oleh hambanya pendeta Isra Sol tanpa mengintervensi keyakinan doktrin atau ajaran dari sudara-sudara kita Islam saya memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa memang tidak mungkin kami orang-orang Kristen percaya bahwa Muhammad adalah Nabi bagi kami tapi Nabi bagi sudara kita Islam yang tentu dihormati dan dimuliakan sudara kita Islam ya kita menghargai dan menghormati itu karena kalau kami sudah mengakui Muhammad sebagai Nabi bagi kami maka kami tentunya bukan lagi orang Kristen kami sudah menjadi Islam saudara yang dikasih oleh Tuhan kenapa kita tidak boleh beralih dari kekristianan yang notabene tokoh sentralnya adalah Yesus oleh karena hanya di dalam Yesus lah ada hidup yang kekal ada kepastian keselamatan itu jelas terlihat dari Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan demikian dan aku maksudnya Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku jadi kepastian hidup yang kekal kepastian sorga kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus itu sebabnya finalitas dari pewahyuan dalam konteks kekristianan puncaknya ada di dalam diri Yesus Kristus itu jelas terlihat dari apa yang dipaparkan oleh hambanya dokter Mbambang Nur Sena tadi kepada kita dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 saya ulangi kembali memberikan konfirmasi penegasan kepada kita dikatakan demikian setelah pada jaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada jaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta jadi ada masa-masa periode nabi di jaman dahulu maksudnya di jaman perjanjian lama tapi pada jaman akhir artinya puncak risalah kenabian itu risalah bagaimana Allah berbicara kepada umatnya menyatakan maksud isi hati dan kehendaknya itu puncaknya ada di dalam diri Yesus Kristus sebagai pewakuan yang lengkap dan sempur itu sebabnya yang terakhir bagi Kristen puncaknya adalah di dalam diri Yesus Kristus setelah Yesus tidak ada lagi nabi yang lain memang kami tetap mengakui bahwa Yesus adalah hal mesias yang memiliki tiga rangkap jabatan sebagai nabi sebagai imam sebagai raja jadi bagi kami orang-orang Kristen bukan sesuatu yang asing ketika kami mengakui Yesus sebagai nabi Yesus sebagai imam Yesus sebagai raja tapi jangan lupa Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat yang memimpin menguasai mengendalikan hidup kami sekaligus yang menyelamatkan kami dari dosa kematian kekal dan dari jeratan ikatan kuasa dunia ini kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berjalan dalam kebenaran dan kehedaknya amin